Senin, 21 Agustus 2017, BKPSDM Kabupaten Kaposulu menelenggarakan kegiatan diklat peningkatan kompetensi pengawas sekolah bagi tenaga pengawas sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 21 sampai dengan 26 Agustus 2017, bertempat di Gedung Korpori Putus Ibao. Kegiatan dibuka langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kaposulu, dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang, serta narasumber yang terdiri dari beberapa Widya Suara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan LBMP Provinsi Kalimantan Barat, dan narasumber lokal dari Dinas Pendidikan Kebudayaan, serta BKPSDM Kabupaten Kaposulu. Ada pun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyamakan visi dan misi dalam pelaksanaan tugas pengawasan kepada pihak sekolah, sehingga diharapkan dapat memberikan efek positif terhadap peningkatan peningkatan pendidikan di Kabupaten Kaposulu. Dan paham apa yang dia bahasikan, karena nanti tidak kerja maksimal, tidak semangat sekolah. Apalagi kita sudah melihatkan berbagai kebijakan, berikutnya, kebijakan, saya ingat akan terus dibuka. Terima kasih.